Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur keadaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini yaitu inaugurasi LKMO 2020 secara daring dalam keadaan Zadwal Al-Fiat tanpa kurang suatu apapun Tidak lupa salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran penuh dengan ilmu seperti saat ini Kepada yang terhormat Ketua Umum KMTK UMS Periode 2020 kepada Saudara Gunawan dan yang kami hormati kepada tamu undangan acara LKMO 2020 dan tidak lupa juga para peserta LKMO 2020 yang kami sayangi dan kami banggakan Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Saya Umi Faryatin Fadilah biasa dipanggil Dila selaku Master of Steremoni dalam acara inaugurasi LKMO 2020 dengan tema membangun ikatan tanpa perbedaan kita sekarang ini kan lagi ada di acara inaugurasi LKMO 2020 dimana inaugurasi tahun ini pasti akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kira-kira beda gimana pasti pada penasaran ya kalau pada penasaran langsung aja kita simak video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelebihan jenomong bukan bantu tekan son perkehapkan kita jadi topok pola lingkungan selamat menyenangkan selamat menyenangkan selamat menyenangkan ibu cium dia bawa bebek sakit bingkinkan kematan 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 asap kak buah bentar ini bambang kemana 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 duh nasanya pengen banget aku mute mute-nya dan reaksi teman sekelas gaya lo kinta lo muka lo kam seupa kasut di bordeman semara kecelaka mendingan ke laut aja lihatku aduh gaya pun terendah deh kasih buat teman semua yang kam seupa padahal sih di dalam hati ya toiba ya toiba ya toiba jadi gue kan pernah cerita ya sama si cewek gue namanya susanti dia punya lah gak kayak lo padahal kan gak punya cewek jadi gini gue nih cerita ke cewek gue ya sayang aku tadi tuh di kelas tuh jadi bahan ejekan terus dengan santainya pacar gue tuh bilang gini yaudah yang sabar aja padahal kan rasanya tuh sakit banget ya menyakiti nih terus gue ke cewek gue tuh bilang gini ya gak gitu ya aku tuh juga udah sabar tapi mereka tuh kelewatan bisa ganggu belajar kamu di sekolah bro bener juga sih tapi kalo dibiarin kan nanti jadi kebiasaan terus gimana dong kalo menurut aku sih ini udah harus guru kamu yang menindaklanjuti ibaratnya tuh KPK yang membrentas korupsi oke ngomong hotel korupsi lo pasti pernah korupsi gak mungkin gak bro apalagi buat cowok kalian di kantin kan beli tempe satu tapi ngambilnya dua korupsi tuh bro sadar sadar bro kasian ada juga yang milik uang SPP gak menjajar main nonton apa sadar ini kok korupsi ayo ya semoga aja yang kecilnya pernah korupsi gak ini besarnya gak korupsi lagi apalagi uang besar-besaran kayak DPR sekarang denger kata DPR jadi bahan-bahan yang ini nih sebenernya anak sekolah itu sama DPR hampir sama cuman bedanya kalau anak SMA itu korupsinya uang SPP anak SMP yang korupsinya sekelas SPP udah dedekan banget DPR yang korupsinya miliaran ya bukan hanya DPR sih itu santai banget tenang tempat pesona bersama kalau anak sekolah korupsi mah habis dimarahin udah insya itu gak ada kapok nah kalau DPR juga gak ada kapok-kapok iya orang dia gak kena marah gak diajar juga emang bener harus di kerasin lagi hukuman buat sampah masyarakat yang satu ini kalau ngomongin soal sampah apa sih definisi sampah itu kalian mau tau aja apa mau tampak sampai itu berusaha dari aktivitas kita sehari-hari jadi kalau mau kurangi sampah yaudah kita gak usah beraktivitas jadi aku pernah jalan sama temenku mau pergi ke taman kutang rame banget disana banyak orang gitu nongkrong terus makan snack gitu ya bawa-bawa snack terus mereka tuh buang aja gitu sampahnya sebarangan disana buang jalan sana buang sana jalan sini buang sini terus aku lanjut jalan sama temenku terus aku lihat ini sekitar taman banyak banget ternyata bawa bunganya terus aku bilang eh bawa bunga gak tau aku jawab tuh gak ada bunga apa terus aku jawab lagi liat bawa bunga apa eh kalian tau gak semakin banyak sampah di jalanan itu pasti membuat para petugas kebersihan kewalahan apalagi kalau tempat sampahnya gak ngwadai bayangin nih pulang-pulang anaknya nanya pak aku lapar pak belupang tuh pak iya belum sampai mau ya enggak lah emang aku canggih kalau bahas petugas kebersihan ya jadi keinget pas jaman SMP nah pas itu ada jam olahraga disuruh lari keliling sekolah kan ya nah kebetulan ya baju SMP tuh sama kayak petugas kebersihan kayak tapi yang baru ditangkap itu orang-orang bajunya nah pas hari kita diteriakin orang-orang selapain nih petugas kebersihan malah lari lari yang bukan yang bersenjalan yang kotor untung aja diteriakkan petugas kebersihan kan ya coba kalau wah ini ada nanti pas bahaya bisa dikerosok oke itulah persembahan dari kami terima kasih telah menonton dan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok askorbat akan menampilkan bantu nasihat untuk inaugurasi askorbat asik kompak ramah baik terima kasih telah menonton dunia hanya sesaat jalan-jalan ke pekan baru jangan lupa membeli gelang janganlah kamu malas mencari ilmu agar masa depan kamu gemilang pagi-pagi minum jamu segelas jamu pahit rasanya tekun-tekunlah menuntut ilmu karena tanpa ilmu hidup takkan berguna pagi-pagi pergi ke rumah Fajar Fajarnya bermain di taman jika kamu rajin belajar agar sukses di masa depan jalan-jalan membeli merajah merajahnya diambil anyah jika kamu sering membaca pasti banyak ilmu yang kau punya warna langit berwarna biru warna cerah hati penuh warna masih kecil tentuplah ilmu untuk betal saat engkau dewasa asik ganteng ramah baik dan taat asik kompak ramah baik dan taat putih-putih bunga melati tumbuh dekat dengan semandi siapa orang yang rendah hati pasti derajatnya akan tinggi cepat bergegas untuk bertemu 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 sambil membawa gulali kaya harta miskin ilmu tentu merugis sekali burung camar hingga berjijahan akarnya kokoh daunnya layu mari kita tetap berusaha pantang mundur terus maju nasi telah menjadi bubur bubur ayam banyak bawang menangis mayat dalam kubur teringat jajat tak pernah sembahyang siang itu aku dan kamu duduk dengan tertidur pulas gunakanlah masa depanmu untuk mencari wawasan yang luas burung dana tersakun kawat langsung ditolong orang hutan belajarlah dengan giat agar duduk senilai memuaskan matahari terbidi waktu fajar sinarnya menembus awan siapa yang suka belajar jadi orang sukses kemudian skorbat asik kompak ramah baik dan taat selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya meranjulieka saya mendapatkan alat potensi republikan oke kenapaan nama saya nurul layar potensi di maning di 500 dari 281 disini saya akan memainkan potensi pakai alat perpusi saya nama saya saya memainkan alat potensi perkenalkan nama saya gini saya akan memanfaatkan kalian sebagai alat potensi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nadeel akan memainkan pender perkenalkan perkenalkan nama saya Fikirahmanta dan asal saya dari seraget disini saya akan memainkan salah satu alat yaitu kalimplas lalu nama saya merancu wa'ala saya mendapatkan alat potensi di depan selamat menikmati 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 saya selamat menikmati 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 hidup selamat menikmati 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 Langsung saja membuat pecah dengan jurus situku Lalu pecah itu Aku balikkan kepada orang yang kelaparan itu Hah Lihat Lihat saja para pecah itu Mereka yang seharusnya paling berdubunis Malah berpura-pura buntah dan tulik Sedangkan mereka hanya Sedih dan menangis Menerima kenyataan Karena kau telah menghancur Leburkan perasaanku Berdekan Cangkir kaca yang dibuang Lalu dilempat Dan tetap berk truk Hancur menjadi kepingan Kepingan Begitu tega kau Pakai untuk shop Membeli barang apapun Yang menurutku bagus Kukanakan Berapapun harga barang itu Aku pasti sanggup untuk membelinya Karena aku memiliki trilling Dengan uang yang bebas Kakan kuat-kakan Uang itu Ku bumbui dengan cabai Cabai yang mahal harganya Tahu apa pemerintah tentang tukang pecel Mereka hanya bisa Merubah harga sesuka yang mereka mau Setelah pecel ku berkurang Karena harga cabai yang melonjak Akhirnya aku Lalu menangis semalaman Mengingat pacar pertama ku pergi dengan lelaki yang punya motor Mengingat ku harga ku serba kekurangan Bapak ku baru saja di PHG Sedangkan ibuku berkerja sebagai tukang pecel yang setelah pada langganannya Aku geram Berharap punya motor baru Aku ingin bunuh Rakyatku yang malam Setialah kau membayar pajak Jika telat bayar Denda pun menumpuk Maka Kayalah aku Bahagialah aku Wahai rakyatku Semoga hari ini menyenangkan Diasilah harimu Dengan kepediaan Sungguh Kasihan pada Pecelku yang malam Karena harga cabai melonjak Harga pecel pun meningkat Kasihan pelangganku Tidak bisa menikmati pecelku yang menyenangkan Kasihan aku Bapakku Juga anak-anakku Terlebih lagi si wujud minta diberikan motor Motor Dicapai pun kewalahan cuk Kalau begini Aku hanya bisa menyalahkan orang yang menaikkan harga cabai Entahlah Mungkin cabai meningkat Karena pemerintah yang tidak jujur Yang suka memakan uang rakyat Dan mampu menghilangkan kebahagiaan para Koruptor Gara-garanya aku jadi putus cinta Keluargaku pun ikut menjadi sengsara Dasar koruptor Dungu Masih ada saja rakyat yang menuntut Berani menurutku Mencuri uang rakyat Ada-ada saja kelakuan yang Orang yang suka berkelakuan baik Aku tak berani menuntut balik Sebab Aku kasihan kepada mereka Kepadanya Kalian juga Aku hanya perlu Mencuri cabai tetangga Sesekali aku ambil cabai di belakang rumah tetangga baikku Aku sudah tak punya cara lagi untuk menghidupi keluarga aku Aku benci koruptor Aku benci Mantan pacarku Tunggulah nanti Sampai aku kaya Aku tetap suka padamu Kayakku yang jelatan dan cerita Tetaplah menderita Satu Dua Tiga Kobat Semangat tanpa batas Taraktaktung 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 Kalian juga Kelompok benzo Cek Kek Tunggulah nungguin Tunggulah nunggu, Ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundang Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan telasmu menantikan kami Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hak guruku, terima kasihku Nyasanya diriku, tak yang buatku marah, namun segala maafu kau berikan Setop, setop, sudah cukup ya Hei kawan, pasti kau dan aku sama Sama-sama punya takut, tak untuk mencoba dan gagal Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama Sama-sama punya mimpi, mimpi itu menjadi berarti Karena harus kita taklukan bersama lawan rintangan Terjadikan dunia ini lebih indah Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan Seperti singa yang menatakan semua rintangan Tanpa rasa takut, yakin di bawah Kamu, 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 kamu terhebat Terata Tuju yang teratas 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 Seperti singa yang menatakan semua rintangan Tanpa rasa takut, yakin di bawah Tak perlu tunggu hebat Untuk berani memulai apa yang kau impikan Untuk berani memulai apa yang kau impikan Hanya perlu memulai Untuk menjadi hebat Rai yang kau impikan Di singa yang menerjang semua rintangan Tanpa rasa takut, yakin di bawah Kamu, 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 kamu terhebat Prisoner 님 Pinsawat, kamu siap, gang? Ayo, ayo,emen Aku bisa den disciplin Ayo, ayo,emen Wuuuuh Selamat pagi 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 Selamat pagi